Shalom, apa kabar? Shalom, kabar baik. Puji Tuhan. Terima kasih Ibu Damida sudah hadir di teman-teman yang ingin mendengarkan apa yang terjadi di dalam kehidupan Ibu. Bagaimana Tuhan Yesus menyatakan diri dan membawa Ibu keluar daripada kegelapan dan menuju kepada terang, keluar daripada kematian menuju kepada kehidupan. Dan biarlah apa yang Ibu akan bagikan, akan saksikan pada sore hari ini bisa menjadi baik buat banyak orang. Oke Ibu, waktu dan tempat saya serahkan kepada Ibu Dalmidas. Silahkan Ibu. Ya, terima kasih Pak atas waktu yang telah diberikan kepada saya untuk kesaksian saya pada sore hari ini. Puji Tuhan dan ucapan terima kasih kepada Tuhan Yesus yang telah memberikan kesempatan kepada saya dan memberi kekuatan dan kesehatan anugerahnya dan karunianya yang tidak terbatas yang telah diberikan kepada saya. Ya, sebelum saya masuk pada kesaksian saya, saya akan memperkenalkan diri, nama saya nama lengkap Dalam Nida Lubis. Dan saya dibesarkan dari keluarga yang muslim. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sampai saat ini muslim. Sedangkan saya, dalam satu keluarga, anak dari Ibu dan Bapak saya itu ada tujuh. Saya paling kecil, anak bungsu dari orang tua saya. Tujuh bersaudara, saya yang nomor tujuh. Nah, saya sudah bersuami dan sudah memiliki anak, empat orang, dua laki dan dua perempuan. Dan untuk mempersingkat waktunya, saya mulai dari kesaksian saya ketika saya masih berumur 10 tahun. Pada saat itu, saya masih duduk di sekolah madrasah. Dan ibu saya adalah seorang ibu yang sangat terampil. Sebagai ibu rumah tangga. Untuk, dia tidak bekerja untuk orang lain, tetapi dia bekerja di rumah untuk keluarganya. Karena ayah saya seorang PNS Sabandar. Jadi, ibu saya ini sangat terampilnya, pandai memasak, pandai menjahit, dan yang lainnya, keterampilan perempuan. Nah, ketika itu, ibu saya membelikan bahan pakaian. Lalu, dia karena pintar menjahit, dia jahit sendiri. Dan pakaian ini adalah pakaian muslim yang saya pakai untuk sekolah madrasah. Nah, selama saya memakai pakaian itu di madrasah, atau lebih kurang satu tahun lebih, atau dua tahun, saya pakai karena pakaian itu juga ada beberapa setel yang sama. Jadi, kalau berganti, tetap ganti, tapi motifnya sama. Nah, ketika waktu itu, saya melihat bunga-bunga motif. motif daripada kain ini, pakaian ini, baju saya tadi ya. Saya bilang sama mama, ma, ini motif bunga-bunga baju saya ini, kenapa gambar-gambar salib ya, ma? Lalu, coba, ini juga gambarnya gambar gereja rumah. Karena ada salib kecil di atas depan gambar segitiganya. Lalu, dia bilang mama, coba lihat. Saya berikan kepada mama. Lalu, dia bilang, oh, udah, nggak usah dipakai lagi bajunya ya. Nggak usah dipakai lagi. Nah, sejak saat itu, saya juga belum tahu di mana ada pakaian tersebut setelah saya tidak memakainya lagi. Diganti dengan pakaian muslim yang lain. Nah, berjalan waktu, begitu juga dalam pergaulan saya di rumah, dengan teman-temannya anak-anak, itu kami, saya diberikan kaset, tape recorder, kasetnya. Yang diputar di tape recorder itu, lagunya adalah lagu, saya masih ingat itu, Adi Manohutu. Ya, lagunya itu, Hallelujah. Kalau bisa saya sedikit, nyanyikan lagunya itu, Hallelujah, Hallelujah. Nah, gitu. Ya. Dan, kalau saya membesarkan volume dari nyanyian tersebut, juga, ayah saya nggak pernah marah. Dia nggak larang. Dia nggak bilang, matikan itu, ataupun, kecilkan itu. Dia nggak pernah marah. Juga, mama juga nggak marah. Entah mungkin karena saya anak paling kecil, karena kasih sayang mereka sama saya. Nah, begitulah, perjalanan waktu saya kecil itu tadi, waktu saya masih SD. Nah, ketika waktu berjalan, saya masuk SMP. pada waktu saya SMP kelas 2, sekolah kami itu mengadakan nonton film di bioskop, film Antikristus. saya dulu di sekolah SMP Jalas Nasri, Antuah 1, Belawan. Itu tempat sekolah saya SMP sampai selesai, di situ aja. ketika itu, teman-teman yang Kristen, ya, mereka, masing-masing, telah, membeli tiket, untuk menonton, di bioskop. Tetapi, karena saya, seorang Muslim, saya nggak membeli, tiketnya, saya nggak membeli tiketnya, dan semua teman-teman saya yang beragama Kristen, mereka sudah berkumpul di suatu tempat, karena sekaligus berangkat nanti dari sekolah, sampai ke bioskop. Jaraknya nggak begitu jauh dari sekolah kan, bioskopnya. Nah, pada waktu itu, saya sedang menulis-nulis di meja, karena kami yang Muslim, tinggal di sekolah. Hanya yang non-Muslim, yang Kristen, yang nonton film tersebut. Ketika saya sedang menulis, tahu-tahu, ada teman saya datang, teman saya ini, orang Cina ya, Tionghoa. Mereka berdua. Mereka bilang sama saya, Dal, kenal panggilan saya kalau di sekolah Dal. Dal, kamu mau nonton film Antikristus? Eh, kenapa saya nonton Antikristus? Saya ini kan Islam. Ya, terus dia bilang, enggak, ini ada tiket gratis, kalau kamu mau, udah, yuklah, ayo aja. Gitu. Saya bilang, enggak lah, saya bilang. Terus dia tinggalin aja tiket gratisnya. Juga saya ambil tiket itu, tiket gratis. Nah, ketika saya ambil tiket gratis, terus, dia pun berlalu, keluar, karena, teman-teman yang lain udah, nunggu. Lalu saya ambil tiket itu, saya keluar juga. Saya keluar, lalu saya, ikuti, ya, sampai ke bioskop. nah, ketika sampai di bioskop, filmnya udah diputar, tetapi, kami terlambat, saya terlambat, enggak tahu, nanti teman yang lain yang, yang tadi, tapi saya terlambat. Hanya ketika, Yesus itu diadili, di, bawah ya, diadili dia ya, sampai di situ, saya lihat pertama, pertama saya masuk bioskop, saya lihat, saya lihat, sampai, Yesus itu di, ikat, diseret, dipukul, dan, waktu, Philip Antikristus itu ya, memang, lebih ngeri, kan ada yang baru ini juga, lebih ngeri lagi, yang, yang waktu saya tonton itu, kulitnya itu, sampai terikut, jadi, ketika itu, saya nangis sendiri, enggak tahu, tetapi, yang anehnya lagi, di sebelah kanan saya, dan sebelah kiri saya itu, saya enggak, kenal siapa, teman saya nonton, ya, enggak tahu juga, enggak bertanya, kenapa, kenapa, enggak, udah, ya, setelah, lagi saya tersebut seduh, melihat, Yesus itu di, apa, dipukul itu, kulitnya, sampai, dagingnya itu terangkat ya, nah, kemudian, sampai film berakhir, saya pulang ke rumah, saya pulang ke rumah, namanya juga anak-anak, enggak, dicintakan juga ke mama, enggak, dicintakan juga ke, ke ayah di rumah, ya, sampai beberapa kelas 2, saya SMP, waktu kejadian tersebut, waktu terjadi itu, dan ketika saya, eh, tamat, dari, SMP, saya masuk, sekolah, SPG, sekolah pendidikan guru, nah, di SPG ini juga, kalau baru sekarang ini, saya pikirkan, saya renungkan, loh, kenapa ini terjadi, sama saya ya, makanya saya mau, bersaksi, pada hari ini, setiap tahunnya, hari Natal itu, perayaan Natal itu, guru, dan bapak kepala sekolah itu, selalu memanggil saya, mereka mengatakan nanti, mereka panggil saya, Dalmida Lubis, Dalmida Lubis, Kor, ayo Kor, saya katakan, Pak saya Islam Pak, saya bukan Kristen, kenapa, saya enggak pinter Kor Pak, dia bilang, enggak, dia juga bilang gini, suaramu bagus, kalau bernyanyi, ayo, gitu, saya bilang, enggak bisa saya Pak Kor, enggak pandai saya Pak, enggak pintar, sehingga, teman-teman saya juga, yang Muslim, mereka, berkata, ayo, kita, lari aja, daripada kau disuruh Kor, nah, teman saya Muslim, membawa saya, pergi dari, apa, lingkungan, sekolah, keluar pagar kami ya, keluar pagar, sehingga, sampai, selesai, kor, kami udah pulang aja, kami bawa tas udah pulang aja, begitu, berturut-turut, selama saya, SPG, ya, tiga tahun, ya, begitu, seterusnya, nah, setelah saya, selulus, SPG, SPG, karena, dari SPG ini, saya, di, Medan ya, saya tinggalnya di, Belawan, waktu itu, kira-kira, 40 kilo, jadi, saya tidak pulang, setiap hari, ke Belawan, nah, ketika, telah, lulus, dari SPG, baru saya, pulang ke, Belawan, ke kampung, ya, lalu, pada tahun, 90, saya selesai, dan tahun, 93, saya, menikah, nah, di dalam pernikahan saya ini, memang, suami saya, bertobat, menjadi, Islam, karena, dia tadi, Kristen, tapi, dia sudah bertobat, menjadi, Islam, lalu, selama, perkawinan kami, pernikahan kami, itulah tadi, anak kami, ada, empat, dua, laki-laki, dan, dua, perempuan, tujuh, tahun, lamanya, pernikahan kami ini, pada, suatu saat, ada penerimaan, CPNS, penerimaan CPNS ini, saya, mengikutinya di, Pulau, Nias, tahun, 1999, saya, mengikuti, CPNS, dan, puji Tuhan, Tuhan, memberkati kami, saya, menang, bertugas, tahun, 2000, lalu, berangkat lagi ke, Pulau, Nias, karena, testingnya pertama, tadi, tahun, 1999, lalu, balik lagi ke Belawan, baru, pengumuman, tahun 2000, saya menang, lalu, berangkat lagi, ke, Pulau, Nias, satu keluarga, suami, saya, suami, dan, anak-anak, yang, tiga waktu itu, anak saya, satu, lahir, di, Pulau Nias ini, nah, pada waktu itu, pada waktu penempatan saya itu, lingkungan, lingkungan kami, di daerah itu, memang, Kristen semua, tetapi, ada yang Islam, kalau, kami pergi di, kecamatannya, itu, dunia selatan, ya, dunia selatan, nah, kalau, namanya juga, anak-anak ya, anak saya ini, yang perempuan, umur, lima tahun, waktu itu ya, anak saya, setiap hari minggu, anak-anak lingkungan situ, datang, dia bilang, ayo kita, sekolah minggu, nanti anak saya bilang, ma, pergi sekolah minggu saya, 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 saya gak pernah juga melarang, saya bilang, iya, ya, saya bersihkan anak-anak, siap untuk pergi, sekolah minggu, begitulah berjalan waktu, berjalan waktu, nah, sehingga pada suatu, malam, saya bermimpi, saya bermimpi, di rumah kami itu, yang kami tempati, di rumah dinas, ada, kursi panjang, lalu, di kursi panjang ini, ada meja, udah duduk ibu, perempuan lah, saya katakan, duduk dia di, kursi itu, lalu, saya lihat ini, perempuan siapa ya, tapi saya gak, menyapanya, gak hanya melihat dia, tapi dalam hati saya, dalam mimpi itu, ini siapa ya, ya, terus saya dekati, saya dekati, saya lihat wajahnya, bukan orang tua saya juga, saya lihat, saya lihat, dalam hati saya, duh, perempuan ini, kenapa kok, cantik kali ya, sangat cantik, tau-tau, dia berkata, tapi dalam berkata itu, mulutnya gak terbuka, saya hanya mendengarkan suara, dia katakan, kalau kamu mau, masuk Kristen, boleh, gak apa-apa, dan, kalau tidak mau juga, tidak dipaksa, tidak apa-apa, nah, ketika dia mengatakan seperti itu, saya tersentak, tersadar, lalu, pagi hari, saya gak cerita sama suami saya, diam aja, di dalam hati aja, mimpi itu, apa ya, kenapa kok, kalau di, bawa-bawa agama, padahal, kami tidak pernah membicarakan, tentang agama dengan, suami, udah beberapa tahun, ya, kami hidup bersama, saya yang tidak mengingat-ingatnya, tidak mengingat-ingatnya lagi, kira-kira ya, 4 bulan, atau 5 bulan, itulah, kurang lebih, saya bermimpi lagi, ada lapangan yang sangat luas, dan banyak orang, berlari-lari-larian, sambil berkata, Tuhan Yesus, ampuni kami, Tuhan Yesus, ampuni kami, mereka minta ampun sama Tuhan Yesus, dan saya ada berdiri di, antara mereka itu, dan saya berkata, kenapa minta ampun dengan Tuhan Yesus, emangnya Tuhan Yesus itu siapa, kenapa minta ampun sama dia, minta ampun sama Allah subhanahu wa ta'ala lah, kenapa minta ampun sama Yesus, saya gitu-gitu, tapi mereka ini tidak memperdulikan saya, mereka terus berlari-berlari, ya, nah, pada saat itu, ada tangan dari langit ya, yang di atas kepala saya, lalu saya dengar suara, dia mengatakan, semua dosa-dosamu dihapuskan, loh, ketika saya mendengarkan suara tersebut, saya heran, kenapa mereka yang minta-minta ampun, tidak dihapuskan, kenapa, kalau dibilang sama saya, segala dosa saya, dihapuskan, seketika itu saya tersentak ya, tersentak dari tidur saya juga, saya berpikir-pikir juga, loh saya mimpi, dan pada pagi hari, saya mulai bercerita kepada suami saya, saya katakan, saya bermimpi loh, mimpi apa, saya ceritakan mimpi saya yang pertama, dan, mimpi saya yang kedua, suami saya hanya menerima, apa yang saya ceritakan kepadanya, tidak berespon, lalu, saya terus, apa namanya itu ya, menutur-nuturkan aja, apa yang saya bilang-bilang aja, saya katakan sama suami saya, kalau saya mimpi sekali lagi, tentang Tuhan Yesus ini, saya mau, masuk Kristen, dibilang suami saya, ya terserah kamu aja, nah, setelah mimpi yang kedua itu, ya berlalu aja, berlalu, seperti angin lalu, tidak pernah, saya ingat-ingat lagi, saya kenang-kenang lagi, begitu juga, antara mimpi pertama, dengan mimpi kedua tadi, lebih kuranglah, empat bulan, atau lima bulan, saya mimpi yang, ketiga, mimpi ketiga ini, ada cahaya, cahaya yang datang, lalu dia berkata, ayo ikut saya, saya bilang kemana, ayo ikut saya, saya, saya tuntun kamu, dia membawa saya, dan saya mengikuti, hanya cahaya, saya ikuti, lalu, pada suatu tempat, berhenti, dan dia mengatakan, disinilah, tempat kelahiranku, saya, bagaimana ya, diam, gak ada, merespon, disinilah tempat kelahiranku, karena saya melihat, dalam keadaan, waktu itu, di palungan itu, katanya lagi, di palungan itu, katanya, itu, makanya saya terheran-heran, karena di tempat itu, semuanya seperti, emas, berkilat-kilat juga, ya, nah, ketika saya melihat, keadaan seperti itu, saya tersentak lagi, dari tidur saya, tersentak dari tidur saya, terus, saya mengatakan kepada, suami saya, ih, saya mimpi lagi lah, katanya, disini saya, tempat saya dilahirkan, ya, tempat apa itu, siapa yang dilahirkan disitu, katanya, palungan, dibilang suami saya, kalau yang lahir di palungan itu, ya, Yesus lah, coba, baca di Alkitab, kata suami saya, lalu, saya bilang, mana Alkitab, oh, iya, kemarin itu, waktu kami, pindah, ke, Nia Selatan, karena Nia Selatan ini, dari Gunung Stoli dulu, dari Gunung Stoli, baru, melanjut ke, Nia Selatan, kami singgah di rumah, saudara disitu, entah, mengapa, Alkitab mereka juga, karena, saudara suami saya, semuanya itu, Kristen, gak ada yang, beragama Islam, entah, mengapa, gak ada juga yang ngasih ya, atau saya, karena mau cepat-cepat juga, berangkat waktu itu, ke, Nia Selatan, udah dimasuk-masukkan aja, ke, barang-barang kami, mungkin udah terikut, jadi, saya ambillah, Alkitab itu tadi, yang terbawa tadi, lalu, saya baca, dimana ada itu ya, di perjanjian baru, kata suami saya, lalu saya, membacanya, membaca, dan, bukan hanya dari perjanjian baru itu, saya baca juga, perjanjian lama, tetapi hanya sebatas itu, ya, sebatas itu saja dia, karena, dalam hati saya, hanya mimpi, biasa, nah, pada, tahun berikutnya, ya, kami kembali pindah lagi, nah, kembali pindah, dari Nias Selatan, ke, Nias Utara, ketika kami sampai ke Nias Utara ini, saya, setiap hari ya, di rumah, hatinya gak pernah, tenang, hati saya itu selalu berkata, mana janji kamu, mana janji kamu, ya, kayak, sepertinya, dituntut, ada yang menuntut, berkata-kata hati itu, ya, dan, juga, kedamaian, gak ada, kita katakan, kedamaian gak ada, jadi, sehingga, pada suatu hari, karena hati saya terus, 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 tidak tenang, saya bilang sama suami saya, kebiasaannya, manggil suami saya itu, bang, saya, mau di, masuk Kristen lah, dia bilang, kalau mau masuk Kristen itu, gak, muda-muda, harus dibaptis, saya bilang, iya dibaptis lah, kalau memang dibaptis, ya, ada persaratannya lagi, saya bilang, iya, saya ikuti lah, apa persaratannya, tidak semulus itu, tidak semulus yang, saya bayangkan, suami saya langsung, membawa saya ke, seorang pendeta, tidak, berjalan waktu, berjalan waktu, sehingga saya, begitu, tidak ada ketenangan, dan, dan, pada, suatu hari, saya bilang lagi sama suami saya, bawalah saya ke tempat pendeta itu, biar dibaptis, dibilang suami saya, iyalah, hari apa kita, pergi, ke rumah pendeta, hari minggu, saya bilang, dia bilang, kalau hari minggu itu, gak bisa, karena pendeta itu, pelayanan, nah, hari apa kita pergi, ya, kita lihat aja nanti, nah, saya lupa, harinya hari apa, ketika kami, pergi ke rumah pendeta, karena, pendeta ini, bapak ini, dia juga, sebagai guru sekolah juga, nah, ketika kami pergi ke rumahnya, dia tidak, ada di rumahnya, dia, di sekolah, lalu, kami, dengan saya, dan suami saya, pergi ke, sekolahannya, karena gak jauh dari rumahnya, sampai di, sekolahnya, ya, singkat cerita ya, kami, bertemu, bapak pendeta, dan, di kantor, sekolah, kami, bicara, lalu, saya bilang dengan, bapak pendeta, pak, saya mau dibaptis, pak, tolong baptis, pak, di bilang bapak pendeta, gak semudah itu lho, bu, kalau saya mau membaptis, ibu, kenapa, pak, ada syarat-syaratnya, bu, seperti di, penggembalaan, di, di penggembalaan lah, namanya, waktu itu ya, saya bilang, ya, gak apa-apa, pak, itu lama, bu, prosesnya, ya, biar aja, pak, saya ikuti, kalau udah selesai, pak, dibaptis ya, pak, dibilang bapak pendeta ini, bu, saya, takut, saya gak mau, membaptiskan ibu, karena, nanti saya, bu, takut, kalau ada tuntutan-tuntutan, dari keluarga ibu, saya bilang sama, bapak pendeta, pak, jangan takut, kalau ada tuntutan, saya bertanggung jawab, boleh juga, pak, dibuat surat, pernyataan saya, teken, di atas materai, lalu, dibilang bapak pendeta, ya, nantilah bu, berpikir-pikir dulu, tidak semudah itu, nah, berjalannya, waktu, waktu terus berjalan, saya, belum di, apa, belum sekolah, belum ada pengembalaan, ya, gak tenang, jadi, saya, pergi ke rumah, saudara suami saya, saya bilang, bang, kenapa, bapak pendeta ini, takut, katanya, kalau, saya mau dibaptis, oh, iya, dia udah cerita juga, sama saya, kenal kamu ini kan, apa, dari, panatik juga, kalau dilihat dari, margamu katanya, enggak lah, enggak apa-apa, vaktis saja, apa, biar saya ikuti, apa persyaratannya, lalu, suatu saat, saya ketemu, bapak pendeta, karena dia, pelayanan hari minggu, di, gereja, di dekat, rumah, orang tua suami saya, lalu saya, bicarakan kembali, tolonglah pak, saya ini, enggak, miliki, kedamaian, di hati saya, jadi, saya mau di, apa, bakiskan, apa persyaratannya, mengikuti, pengembalaan, atau apapun pak, saya ikuti, iya, oke lah, katanya, kata bapak pendeta, lalu, saya ikuti itu, selama, lebih kurang, enam bulan, ke tujuh bulan, sekolah, pengembalaan itu, mempelajari Alkitab, ya, nah, sampai selesai, tetapi, setelah selesai itu, saya dibaptis, dan, saya belum menjadi orang yang taat, ketika itu, belum menjadi seorang Kristen yang baik, ya, pergi ke gereja pun, saya belum setiap minggu, apalagi, yang namanya, PA, saya, belum, mengikuti dengan sepenuhnya, nah, dalam arti, padahal saat itu, saya belum, melayani Tuhan, sehingga juga, dalam kehidupan saya, belum ada kedamaian, belum ada kedamaian, masih, bahkan bertambah, parah, yang dulunya, saya dengan suami itu, gak pernah ribut, ya, tetapi, pada saat itu, malah, saya selalu ribut, dengan, suami, ya, memang benar-benar, dalam hati saya, capek, menghadapi, kehidupan ini ya, gak ada, kedamaian, gak ada, ketentraman, ya, sehingga, udah pernah, ada niat, yang, tidak baik, di hati saya, saya tinggalkan, saya pergi, ya, saya tinggalkan suami, saya tinggalkan, tetapi, ada lagi yang berkata, di hati saya, jangan, 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 jangan pergi, suamimu, kalau kamu pergi, suamimu nanti, susah, terlebih-lebih, anak-anakmu, pertahankan, keluargamu, mungkin ya, kalau kecekcokan, waktu itu, saya gak, mengatakan, di kesaksian ini, karena, banyak sekali yang, telah terjadi, pada waktu itu, kepada saya, nah, karena, demikian, pada tahun, 2006, saya dibaptis, tadi ya, pada tahun, 2003, pada tahun, 2003, saya gak lupa ya, bulan 8, saya dibaptis, menjadi, seorang, Kristen, dan, pada tahun, 2006, saya, sakit, sehingga, koma, 7 hari, lamanya, ya, disini nanti, baru, terasa, sama saya, kebesarannya, Tuhan Yesus, pada tahun, 2006 ini, saya, keracunan, kehamilan, ya, jadi, dibawa, ke rumah sakit, lalu, di rumah sakit, selama, satu minggu, tidak sadarkan, koma, dan, suami saya, mengatakan, waktu saya, sudah, sadar ya, kata dokter, hanya, doa pak, dan, mujijat, yang bisa, menyelamatkan, istri bapak, mungkin, atas doa, dari, orang tua, suami saya, disini, juga, suami saya, dan anak-anak, ya, maka, tujuh hari, lamanya itu, saya tidak sadarkan, diri, pada suatu hari, pada suatu, malam, saya, mendengarkan, suara, di, telinga saya, doa, bapak kami, doa, bapak kami, tapi, tidak ada suara, seorang, perempuan, hanya, suara, laki-laki, yang, menggema, sangat, menggema, nah, ketika, selesai, doa, bapak kami itu, saya, tersentak, saya, sadarkan, diri, waktu, saya, sadarkan, diri juga, saya, 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 di mana, dalam hati, ada, di samping saya, suami saya, tapi, saya, tidak bertanya, tidak bertanya, dengan dia, ya, saya, pejamkan mata lagi, tapi, di dalam hati saya, Tuhan, tolong, mengapa, mengapa, ingat, apa-apa, lalu, buka, mata saya, dan, di dalam hati saya, terus berkata, tolong, Tuhan, kembalikan, apa, ingatan saya, apa yang sudah terjadi, kepada saya, nah, lalu, saya, buka mata saya, lalu, saya bertanya, saya, kenapa, lalu, dibilang suami saya, kamu, sakit, keracunan kehamilan, dan, darah tinggi, 230, dan, wajah saya ini, bukan seperti ini, waktu itu, mulut saya, sudah ke samping, dibilang suami saya, ya, katakan, ketika saya, sudah sadar, saya bertanya, darah kamu, 230, dan, wajah, mulutmu ini, sudah ke samping, tapi, puji Tuhan, sampai saat ini, bisa, kembali, lagi normal, saya lanjutkan, nah, pada, ketika itu juga, suami saya, langsung, bilang aja sama saya, ya, anak-anak, sudah tinggal di, rumah, semuanya mereka, di, rumah, dan, dia, dia, tidak mengatakan kepada saya, bahwasannya, anak kami yang, terakhir, sudah, meninggal, dia, belum bilang, sama saya, tetapi, nanti, ketika saya, sudah kembali, ke rumah, saya, saya, mengatakan, mana, anak, kita, dia, baru mengatakannya, sudah, meninggal, tidak tertolong lagi, karena, sudah, kena, dari, obat-obatan, yang menurunkan darah tinggi, itu, kepada saya, karena, saya, iklam juga, kejam-kejam, dan, katanya juga, berteriak-teriak, entah bagaimana, saat itu, saya juga, tidak tahu, ya, lalu, entah kenapa, saya juga, sabar, sabar, ini, Tuhan, tolong, biarlah, saya ikhlas, karena, anak saya juga, sudah, meninggal, dan, saya, sedikit, mengulang, putar, ketika, waktu pertama, saya, sadar, dari, koma, ya, ketika, saya, membuka, mata saya, dan, saya, berkata, dalam hati saya, saya, dimana, karena, sudah, dimana, hati saya, mengatakan, tetapi, saat itu, saya ingat, Tuhan, dan, saya, berjanji, pada, diri sendiri, Tuhan, apapun, yang terjadi, mulai, saat ini, aku, tidak akan, meninggalkan, aku, tidak akan, meninggalkan, engkau, Tuhan, Yesus, apapun, yang terjadi, itulah, saya, saya, lanjutkan, sejak, saat itu, saya, mau, taat, sejak, saya, saat itu, saya, mau, taat, pada Tuhan, Yesus, ya, nah, berjalan, waktu, walaupun, saya, sudah, taat, kepada Tuhan, Yesus, tapi, banyak, yang saya alami, kesulitan, 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 ekonomi, kesulitan, biayai, sekolah, anak-anak, tetapi, dalam hal ini, saya banyak, menerima, mujizat, biarpun, itu yang, terjadi, kepada saya, dalam, keadaan, kesulitan, saya, terus, berdoa, saya, berdoa, meminta, kepada Tuhan, berkati, kami, Tuhan, anukrah, Tuhan, mujizat, mujizat, Tuhan, berikan, kepada aku, berjalan, waktu, anak saya, semakin besar, semakin besar, dan semakin, membutuhkan, biaya yang, besar, tetapi, saya, tidak mampu, tidak ada, kemampuan, tetapi, hanya doa ini, yang menguatkan, dan yang bisa, membantu saya, entah, dari mana, jalannya, tidak tahu, anak saya, selesai, S1, yang perempuan, dan anak saya, nomor 2, yang laki-laki, selesai D3, apiasi, walaupun dengan, kesulitan, kesusahan, tetapi, saya, tidak lepas, berdoa, bukan hanya, pagi dan malam, saya berdoa, tetapi, setiap, hati saya berkata, doa, saya berdoa, saya meletakkan, doa saya, Tuhan Yesus, tolong, tolong saya, Tuhan Yesus, bukakan pintu, berkatmu, Tuhan, berdoa, tidak putus-putus, dan saya merasa, bangga, kepada Tuhan Yesus, yang telah, memberkati saya, saya selalu, di, pimpinnya, supaya, saya, berjalan, di, jalan yang benar, dan saya, membaca, firman Tuhan, orang benar, ya, diberkati Tuhan, saya berjalan, di kebenaran, biar Tuhan, memberkati saya, mungkin, kalau saya, terus terang, mustahil, bagi saya, bisa, mengarungi, kehidupan ini, tetapi, tidak ada yang mustahil, bagi Tuhan, semuanya, bisa saya arungi, dengan kekuatan, dan sampai saat ini, dengan kekuatan, Tuhan, saya, bisa, ada sampai hari ini, bisa hidup, anak saya, di Jakarta, dan sekolahnya, juga, waktu itu, di Jakarta, yang laki-laki, kalau yang, yang perempuan, sekarang, juga, sudah, berumah tangga, sudah, kerja, begitu juga, yang laki-laki, sudah, kerja, tetapi, belum, selesai, sampai di situ, karena, saya, masih, dalam, pergumulan, sekarang, dan, saya, membutuhkan, bantuan, doanya, juga, untuk, para, teman-teman, yang, mendengarkan, YouTube ini, karena, ketika, saya, mengandung, anak saya, yang nomor, empat, saya, sudah, berjanji, dia, akan, saya, masukkan, di sekolah, SDT, agar, menjadi, seorang, pendeta, dari, kecil, dia, sudah, saya, katakan, nanti, kamu, sekolah, sekolah, pendeta, anakku, ya, nanti, sekolah, pendeta, nah, pada, dia, melunjak, puber, dia, mulai, berkata, saya, gak mau, sekolah, pendeta, apa aja, sekolah pendeta, itu sama, mamak, saya, bilang, iya, anakku, supaya, kita, diberkati, Tuhan, karena, mamak, tadi, sudah, janji, sama, dia, bantah, saya, dia, bilang, saya, tidak, mau, saya, tidak, mau, tetapi, saya, tidak, putus asa, saya, selalu, sampai saat ini, membawakan, dalam jawab, Tuhan Yesus, bukakan pintu, hati anak saya, agar, dia, mau, menerima, apa yang, saya, katakan, kepadanya, sekali, lagi, saya, saya, saat ini, menerima, kebesaran, kasih, sayang, Tuhan Yesus, kepada saya, kenapa, saya, katakan demikian, pada, beberapa, waktu, yang lalu, adik suami saya, mengajak anak saya, tinggal di rumahnya, sampai saat ini, sampai saat saya, live, anak saya, berada di, depan, adik suami saya, mungkin, Tuhan, memakai mereka, ya, Tuhan, memakai mereka, dan mereka, mengatakan, kepada anak saya, kamu, karena tahun ini, anak saya, tamat, tahun, 2022, dia, tamat, saudara, suami saya itu, adik saya itu, dia kata, dia berkata, bertanya, kamu kalau tamat SMA, nanti ini, mau kemana, dia bilang, dibilang, mama saya, saya mau, di sekolahkan pendeta, di, lalu adik, suami saya itu, berkata, ya itu baguslah, kami setuju dengan, apa yang direncanakan, mamamu, itu lebih bagus, karena juga, mungkin Tuhan itu, telah tahu, kalau, saya berjanji tadi, ketika dia di dalam, kadungan saya, tetapi, anak saya ini, tidak nakal sekali juga, tetapi agak keras orangnya, berbeda dengan, saudara, anak saya yang besar, perempuan, nomor dua, laki-laki, nomor tiga, perempuan, dan ini, yang kecil, yang terakhir, laki-laki, jadi, yang nomor dua, laki-laki ini, berbeda dengan, apa, sikap, dan, cara, caranya sehari-hari, ya, jadi, dibilang, adik suami saya ini, kami setuju, karena, kamu kalau tidak dikasih, di sekolah pendeta, lebih parah, lebih parah lagi, kelakuanmu, kamu harus, ikuti, mama kamu, tetapi, makanya saya katakan, Tuhan Yesus itu memang, sangat menyayangi saya, karena, anak saya ini, dia, tinggal bersama adik itu, dia mulai halus, secara bicaranya, biasanya, tidak pernah halus, dia, di WA saya, ma, mama sudah makan, ma, gimana mama, ya, terus bertanya, ya, kemarin dia, sudah datang, waktu hari minggu yang lalu, saya senang, saya diciumnya, ma, sehat, sehat, ya, tapi sekarang ini, dia sudah kembali lagi, di rumah, adik, suami saya itu, ya, puji Tuhan, mungkin, banyak sebenarnya, yang saya, ungkapkan, di kesaksian, kesaksian saya lagi, baik dalam kehidupan saya, sehari-hari, ya, tetapi, waktu, yang, tidak memungkinkan ini, mujijat-mujijat itu, banyak sekali yang, yang, saya rasakan, di dalam kehidupan saya, ya, bagaimana, dan, rasa kasih, dan, sayang Tuhan Yesus itu, tidak terhingga, tidak, yang belum, saya pikirkan, ya, yang belum, saya rencanakan, anak saya, yang nomor, pertama, sulung, yaitu, mau kuliah, ya, di, pekan baru, mengambil S1, kita, tidak, mampu, tetapi, dengan kasih Tuhan, ada jalan, jalannya, apa, ya, siswa, Tuhan, memberikan, siswa, walaupun, tidak sepenuhnya, siswa itu, tapi, terbantu, dan, anak saya, yang nomor 2, yang laki-laki itu, tidak mungkin, tidak bisa saya, sekolahkan di aviasi, kalau, dari kekuatan saya, saya, tidak bisa, membuat, anak saya, sekolah di aviasi, kenapa, karena, karena saya, seorang PNS, yang sudah kredit juga, memang, itu, sebenarnya, tidak bisa saya katakan, tetapi, menunjukkan, kebesaran Tuhan itu, ya, saya hanya, menerima, kurang lebih, 1 juta, 1 bulan, dimana saya bisa, dimana saya bisa, menyekolahkan, mengkuliahkan, anak saya, yang nomor 3, SMA, 2 kuliah, 1 SMA, tetapi, kasih Tuhan Yesus itu, sangat besar, yang tidak, pernah, ada, yang tidak, bisa kita jangkau, tidak ada yang mustahil, bagi Tuhan, tidak ada yang mustahil, bagi Tuhan Yesus, semua, dapat dilakukannya, semua, dapat dilakukan, Tuhan Yesus, sehingga, tetapi, anak saya ini, saya juga, bersaksi, anak saya, sulung, ini nomor 2 ini, anak yang baik, yang tidak, tidak mau, merusak, jeripaya, orang tua, anak yang baik, saya, acung, jempol, untuk anak saya, yang 2, karena, yang nomor 3 ini, sedang kuliah sekarang, masuk PKL, yang nomor 3, anak saya, mereka, mereka tidak mau, berbohong, mereka tidak pernah, berbohong, kepada saya, kalau meminta, baik itu, uang kuliah, ataupun, uang kos, ataupun, apa saja, ya, mereka selalu jujur, dan yang parahnya, maka saya katakan tadi, yang, tidak bisa, kepada pribadi saya, bisa kepada Tuhan Yesus, dia bisa, dia bilang bisa, sehingga, dia mengangkat saya, Tuhan Yesus, mengangkat saya, Tuhan Yesus, memimpin saya, begini caranya, begini caranya, dan, hati saya itu berkata, dan saya ikuti, tidak pernah saya bantah, sampai saat ini, selamat, karena saya, ikuti, apa yang, dikatakan Tuhan Yesus, ya, itu, yang lebih parah tadi, saya katakan, yang satu minggu, minggu ini, satu ini, anak saya, ma, telepon, biaya, ma, sekian, sekian, saya tidak pernah mengatakan, tidak, saya bilang, iya, anakku, nanti, mama kirim, ya, tapi baru diusahakan, tetapi Tuhan Yesus menolong, ada, dan kami, kirim, nah, baru dikirim, anak kami yang satu lagi, ma, membutuhkan ini, ma, sekian, ya, saya tidak mau, mematahkan, anak hati, anak saya, walaupun saya tidak mampu, saya bilang, iya, ya, sampai selesai, dan sudah bekerja sekarang, itu, mujizat dari Tuhan, itu kebesaran hati Tuhan, Tuhan Yesus, Allah yang baik, bahkan terambat baik untuk saya, karena kalau saya ter, mengingat dari belakang, saya tidak bisa tidak menangis, harus menangis, karena Tuhan Yesus itu memang, sangat, hebat, sangat hebat, menolong, memimpin, menuntun, segala-galanya, bagi Tuhan Yesus, dan saya tidak, akan meninggalkan Tuhan Yesus, sampai akhir hayat, saya percaya kepada Tuhan Yesus, yang telah memberkati saya, mungkin sekian dulu, kesaksian saya, pada saat ini, dan saya mengucapkan, terima kasih, Tuhan Yesus, memberkati kita semua, Haleluya, luar biasa, bagaimana, Ibu Dalmida, mengalami, lawatan Tuhan, seperti yang dikatakan, firman Tuhan, bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu, oleh sebab itu, bagaimana Tuhan, berkali-kali datang, kepada Ibu Dalmida, lewat berbagai peristiwa, dan, kita melihat, itulah karya Tuhan, yang begitu sempurna, dan Ibu Dalmida, terima kasih, buat kesaksiannya, doa kami, buat Ibu Dalmida, tetap semangat, tetap mengasihi Tuhan, tetap setia, karena, di dalam hidup ini, akan ada banyak tantangan, yang dihadapi, semakin kita dekat, kepada Tuhan, semakin besar, tantangannya, semakin besar salib, yang harus kita pikul, dan, saya sebagai hamba Tuhan, berdoa, supaya Ibu tetap setia, supaya, apa yang Tuhan kerjakan, di dalam hidup Ibu, tidak sia-sia, Ibu telah dipilih, oleh Tuhan, sejak dari, masih kecil, Tuhan sudah menyatakan, berbagai hal, yang supranatural, yang di luar, kemampuan, dan di luar, kesadaran kita, Tuhan menyatakan, bahwa memang, dia memilih kita, oke, terima kasih juga, buat teman-teman yang lain, yang sudah hadir, bergabung, sedikit lagi, saya mau mengatakan, untuk anak-anak saya, yang melihat, live ini nanti, saya bangga, kepada anak-anak saya, saya bangga, kepada mereka, ya, terima kasih Ibu, ya, jadi, percayalah, bahwa doa Ibu, Tuhan yang sudah memilih Ibu, Tuhan juga melihat, bahwa, apa yang ada di hati Ibu, adalah, juga merupakan, kasih karunia Tuhan, dan Tuhan akan menyertai, setiap doa, yang Ibu sampaikan, amin, terima kasih juga, buat teman-teman, yang sudah bersama, di dalam link ini, doa kami buat Anda semua, Tuhan Yesus memberkati, kita semua, dan kita akan berjumpa, di program selanjutnya, dan salam kemenangan, buat kita semua, amin. selamat menikmati,